Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 37. Lalu, tibalah saat yang mendebarkan hati si bocah tanggung. Tepat di depan Siaupo, Tosu itu menghentikan langkah kakinya, apakah kau baru datang dari Cengliang si tiba-tiba Tosu itu bertanya sambil menatap Siaupo lekat-lekat. Bukan, sahut Siaupo cepat kami datang dari Lengkengsi, apa yang dikatakannya memang benar. Bukankah semalam dia menginap di Lengkengsi? Sekonyong-konyong Tosu itu mengulurkan tangannya untuk memegang bahu kiri Siaupo lalu membalikan tubuhnya dengan cepat dengan demikian mereka jadi berdiri berhadapan dan tidak menyamping seperti sebelumnya. Apakah Siaupo cuicu, taikam dari kerajaan tanya Tosu itu kembali, Tosu adalah pendekta agama Tung, hati Siaupo tercekat apalagi dia merasa cekalan tangan si pendekta yang masih memelihara rambutnya itu membuat seluruh tubuhnya menjadi lemas seakan tidak mengandung tenaga sedikitpun. Kau ngaco sahutnya dengan berani sedangkan mimik wajahnya tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Kau lihat sendiri, apakah tampangku ini mirip seorang taikam? Akui kongcu dari yang ciu, tepat pada saat itu, Song Ji pun turut bicara. Lekas lepaskan tanganmu tegurnya pada Tosu itu, mengapa kau begitu tidak tahu aturan terhadap kongcu ku Tosu itu mengulurkan tangannya yang satu lagi dengan maksud menekan bahu Song Ji. Kalau mendengar dari nada suaramu, tampaknya kau juga seorang taikam cilik, katanya. Song Ji menggeser tubuhnya sedikit, dengan demikian serangan Tosu itu tidak mengenai sasarannya. Di samping itu, dia sendiri mengulurkan tangannya untuk menotok jalan darah Tianhou di tubuh Tosu tersebut. Song Ji memang lihai sekali. Sekali saja jari tangannya bergerak, tepat mengenai tubuh si Tosu sehingga terdengar suara tuk. Tapi dalam waktu yang bersamaan pula, Song Ji mengeluarkan seruan tertahan, sebab dia merasa jari tangannya seperti menotok lempengan besi yang keras, jari tangannya sakit sekali serasa seperti mau patah. Tepat pada saat dia mengeluarkan seruan tertahan itulah, bahunya pun terasa nyeri, sebab di luar dugaannya, tahu-tahu bahunya sudah kena dicengkeram oleh Tosu itu. Tangan yang jarinya panjang-panjang dan besarnya seperti kipas. Hektometer Hektometer Tosu itu mendengus dingin, taikam cilik, usiamu masih muda, tapi kepandainmu sudah tinggi, ya, kau sudah lihai sekali. Song Ji tidak menyahut, sebelah kakinya membentur benda yang keras dan sakitnya tidak terkatakan. Taikam cilik, ilmu silatmu benar-benar hebat. Benar-benar hebat terdengar Tosu itu memuji kembali. Song Ji merasa penasaran, hatinya panas sekali. Aku bukan taikam cilik, teriaknya marah. Kau lah yang taikam cilik. Aduh dia menjerit lagi. Tosu itu tertawa. Coba kau pandang aku. Apakah aku mirip seorang taikam cilik? Tanyanya sambil tertawa lagi. Lekas lepaskan cekatan tanganmu bentak Song Ji. Dia tidak mau melayani Tosu itu berbicara, meskipun Song Ji kesakitan tapi dia sama sekali tidak takut, Kalau kau tidak melepaskan cekalan tanganmu, waspadalah. Aku akan mencaci maki dirimu Tosu itu tidak menghiraukan kata-kata Song Ji. Kau sudah menotok aku bahkan menendang tulang keringku, tapi aku toh tidak takut. Masa sekarang aku harus takut mendengar caci makimu ilmu silatmu lihai sekali. Tentunya kau orang dari istana, aku harus menggelendah dirimu terlebih dahulu. Song Ji memang berani, dia tidak mau kalah bicara. Lemu silatmu lebih lihai dari aku, tentunya engkau lah orang dari istana. Katanya membalikan kata-kata si Tosu. Aih, taikam cilik tegur si Tosu. Kenapa kau cerwet sekali selesai berkata, Tosu itu naik ke atas gunung, tangan kirinya mengangkat tubuh si Yopo, sedangkan tangan kanannya menenteng si gadis yang bernyali besar. Langkah. Kakinya ringan sekali, dia tidak memperdulikan kedua bocah yang berteriak-teriak itu. Larinya cepat sekali seakan dia tidak membawa beban apapun. Iepet dan yang lainnya berdiri terpaku, mereka bingung juga takut. Setelah mendaki beberapa tombak, si Tosu masih terus berlari, baginya, jalanan yang mendaki itu seperti jalanan yang datar saja, dia seakan tidak mengalami kesulitan apapun. Si Yopo hanya dapat mendengar suara bersiurnya angin, dalam hati ia berkata Tosu ini lihai sekali, Apakah dia malaikat atau siluman gunung ini setelah berlari sekian larna, tiba-tiba Tosu itu melepaskan cekalannya, kedua tawanannya dilepaskan ke atas tanah, kemudian dia menuding sambil membentak. Sekarang kalian bicara. Kalau kalian berkeras kepala, aku akan membawa kalian ke puncak gunung ini kemudian melemparkan kalian ke dalam jurang Tosu itu menunjuk ke arah puncak yang tinggi, yang sebagiannya tertutup awan yang tebak. Baik, suhu, aku akan bicara terus terang, dia adalah, aku, bicara yang benar. Dia, kau apa bentak si Tosu yang berangasan itu? Dia adalah, istriku, sahut si Yopo terpaksa. Mendengar ucapannya, baik Tosu itu maupun Song Ji sama-sama terkejut bahkan wajah si gadis cilik menjadi merah padam. Sedangkan si Tosu menjadi heran, bagaimana seorang bocah cilik sudah mempunyai istri. Apa? Istri tanyanya menegaskan. Si Yopo menganggukan kepalanya. Suhu, biarlah aku berbicara terus terang kepadamu, katanya pula, sebenarnya aku seorang kongcu, putra seorang hartawan dari kota Peking, aku tertarik kepada Nona, puteri tetanggaku ini karenanya kami telah sama-sama berjanji untuk hidup bersama-sama sampai hari tua, janji itu kami buat secara diam-diam di taman bunga. Ayah Nona ini tidak menyetujui hubungan kami, karena itulah aku mengajak Nona ini minggat dari rumah. Suhu lihat sendiri, dia seorang gadis, mana mungkin menjadi taikam? Tentu saja dia marah. Kalau Suhu tetap tidak percaya, buka saja kopiahnya. Tosu itu mengikuti perkataan Si Yopo. Dia membuka kopiah Song Ji sehingga tampaklah rambutnya yang panjang dan indah. Di zaman kerajaan Cheng, kecuali Imam, Tosu, atau Hwesio, setiap laki-laki harus mencukur bagian depan rambutnya sehingga hanya tersisa bagian belakangnya untuk dijadikan kuncir panjang. Tapi rambut Song Ji lengkap, bagian depannya masih penuh dan bagian belakangnya juga terurai panjang sehingga dapat dipastikan bahwa dia memang seorang perempuan. Suhu, aku mohon, kata Si Yopo yang pandai bicara, janganlah serahkan kami kepada pihak pembesar negeri, sebab aku bisa kehilangan nyawaku Suhu. Aku bersedia memberimu uang sebanyak seribu cil asal kau membebaskan kami, sekarang terbukti sudah bahwa kalian bukan taikam, kata Tosu itu kemudian. Taikam tidak mungkin melarikan anak gadis orang. Hahaha, kau masih kecil tapi nyalimu sudah besar sekali sembari berkata, Tosu itu melepaskan cekalannya pada bahu Si Yopo. Untuk apa kalian datang ke Ngorotai San tanyanya kembali. Kami pergi ke Lengkengsi untuk bersembah yang pada Seng Bodhisattva, sahut Si Yopo yang tidak pernah kehilangan akal kami memohon perlindungannya. Semoga aku, pemuda yang malang ini berhasil menjadi Conggoan, dan dia, kelak setelah menjadi istriku akan dipanggil Itpin Hujin. Si Yopo memang pandai berbicara, kata-katanya tentang pemuda hartawan yang malang dan mengikat janji di Taman Bunga. Semuanya ia cangkok dari tukang cerita di kota yang ciu sedangkan Conggoan artinya mahasiswa yang lulus pertama dalam ujian di istana dan Itpin Hujin adalah sebutan untuk para istri seorang menteri atau jenderal. Tosu itu berpikir sejenak. Kalau begitu, aku yang salah duga, kalian pergilah katanya kemudian. Bukan main senangnya hati Si Yopo. Terima kasih, Su Hu, terima kasih katanya berulang-ulang, bersama-sama Song Ji, dia memberi hormat kemudian diajaknya turun gunung. Air, tidak benar tiba-tiba Tosu itu berseru. Setelah kedua pemuda-pemudi itu berjalan beberapa langkah, eh, kalian kembali mau tidak mau, Si Yopo terpaksa kembali bersama Song Ji. Eh, Nona kecil tegur Tosu itu. Ilmu silatmu baik sekali kau telah menotok dan menendang aku satu kali juga, sampai sekarang aku masih merasa sakit, dia langsung meraba jalan darahnya yang tadi ditotok Song Ji. Kemudian Tosu itu bertanya lagi, Nona, siapakah yang mengajarkan ilmu silat kepadamu? Tergolong partai manakah kepandayanmu itu wajah Song Ji jadi merah, gadis itu tidak biasa berbohong sehingga sulit baginya menjawab pertanyaan itu, dia juga tidak suka menjelaskan golongan partai persilatannya, karena itu, dia hanya menggelengkan kepalanya. Si Yopo yang cerdas, segera mewakili gadis itu menjawab. Dia mewarisi ilmu silat kekeluarganya yang diajarkan turun-temurun. Ibunya lah yang mengajarkannya, apa si Nona ini tanya Tosu itu kembali. Ini, ini, ayah sahut si Yopo ragu-ragu. Rasanya kurang leluasa menyebut si keluarganya, si bocah nakal mengembangkan seulas senyuman. Apanya yang tidak leluasa bentak Tosu itu, lekas katakan kami dari keluarga Chung, sahut Song Ji mendahului si Yopo. Keluarga Chung ulang si Tosu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak benar. Kau pasti berbohong. Di kolong langit ini tidak ada keluarga Chung yang ilmu silatnya terkenal apalagi mengajarkan seorang anak perempuan sampai begini lihai aneh kata si Yopo yang menjadi berani dan tertawa lebar. Suhu, di kolong langit ini, banyak sekali orang yang pandai ilmu silat, bagaimana kau bisa mengenal mereka semuanya diam kau bentak Tosu itu dengan ada gusar. Aku sedang bertanya kepada si Nona kecil ini, jangan kau ikut campur selesai berkata, Tosu itu bahkan mendorong tubuh si Yopo dengan perlahan. Si bocah takut terluka, dia tahu Tosu ini lihai sekali, karena itu, sebelum tangan orang itu sempat menyentuhnya, dia sudah menghindarkan diri terlebih dahulu. Dia menggunakan tipu jurus Hong Heng Chow Yan, angin berhembus, rumput rebah, sehingga dia berhasil menyelamatkan dirinya. Sementara itu, dia juga menggerakkan kedua tangannya. Tangan kirinya diangkat ke atas untuk melindungi dirinya, sedangkan tangan kanan melancarkan serangan. Tosu itu terkejut setengah mati. Dia mengulurkan tangannya untuk menyambar dada si Yopo. Sebelumnya, dia menghindarkan diri terlebih dahulu dari serangan si bocah. Si Yopo cerdik sekali, gerakannya sangat lincah. Dia memiringkan dadanya ke samping, begitu tubuhnya bebas, tangannya melayang lagi. Jurus yang digunakannya kali ini ialah Leng Chow Ajut Tong, uiar sakti keluar dari goa. Dia memainkannya dengan bagus sekali, tidak syak lagi, lehernya Tosu itu langsung terkena tamparannya, namun dalam waktu yang bersamaan, dia pun menjerit sekeras-kerasnya karena tangannya seperti menghantam besi sehingga ia merasa kesakitan. Mendengar majikannya menjerit kesakitan, Sung Ji segera melompat maju untuk menyerang Tosu itu. Sementara itu, dada si Yopo sudah terkena sambaran Tosu itu. Hal ini karena si Tosu gesit sekali, sembari menghindarkan diri, dia balas menjambak dada si Yopo. Dengan demikian, sekaligus juga dia sanggup melayani si nona cilik. Sung Ji melakukan pertarungan dengan hati-hati, dia sadar betapa lihainya lawan yang satu ini. Gadis itu memperlihatkan kegesitan dan kelincahannya, meskipun demikian, dia tetap kewalahan, sebab tubuh Tosu itu kebal terhadap pukulan. Ilmu Tosu itu bernama Kim Chung Tiao, tudung lonceng emas, dan tiap peongsan, baju besi, sehingga dia tidak usah khawatir terhadap totokang, tinju atau pukulan yang dilancarkan lawan. Dalam beberapa jurus saja, Sung Ji sudah tidak berdaya dibuatnya, kepandainya tidak berarti banyak bagi si Tosu. Sesaat kemudian, Tosu itu sudah menatap si Yopo lekat-lekat dan bertanya kepadanya. Kau mengatakan bahwa kau anak seorang hartawan tapi mengapa kau mengerti ilmu Kim Najiu dari golongan Sin Leong Tzu di Liao Tong Siopo memang pemberani dengan suara lantang. Dia menjawab aku toh anak seorang hartawan, lalu mengapa aku tidak boleh mempelajari ilmu Sin Leong Tzu? Apakah hanya anak orang miskin yang boleh mempelajari ilmu itu? Dia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk memperpanjang waktu. Maksudnya ingin mencari jalan untuk melarikan diri, diam-diam dia berpikir dalam hati, ilmu Sin Leong Tzu di Liao Tong ilmu apakah itu? Oh, aku ingat sekarang. Hei Taihou si Kura Kura Tua pernah mengatakan bahwa Taihou berusaha menutupi dirinya seakan-akan orang dari Butong Pai, padahal dia sebenarnya memiliki ilmu Choatu yang terletak di Liao Tong. Choatu itu pasti sama dengan Sin Leong Tzu. Apa bedanya naga dan ular? Iya, dapat dipastikan bahwa si nenek sihir itu mempunyai hubungan dengan orang Sin Leong Tzu. Tentu saja, nama ular tidak enak didengar, maka mereka menggantinya dengan nama Sin Leong, naga sakti ilmu silat Siou Hian Tzu diajarkan oleh si nenek sihir. Karena aku sering berlatih bersamanya, sedikit banyaknya aku jadi memahami ilmu Sin Leong Tzu juga. Begitu bencinya Siou Po kepada Hang Taihou sehingga terus-terus anda menyebutnya sebagai perempuan hina dan si nenek sihir. Sementara itu, terdengar suara bentakan si Tzu yang mengandung kegusaran ngaco. Ayo katakan yang sebenarnya, siapakah gurumu Siou Po berpikir cepat. Kalau aku mengakui bahwa Taihou lah yang mengajarkan ilmu silat kepadaku, sama saja aku mengakui diriku seorang Tai Kam, karena itu dia segera menggunakan alasan yang lain. Aku diajarkan ilmu silat olah teman pamanku. Dia bernama Bibi Liu Yan orangnya gemuk, Nona Liu Yan tanya Tzu itu mengulangi kata-kata Siou Po. Lah sahabat pamanmu siapakah pamanmu itu, pamanku itu bernama Wito Apo, sahut Siou Po sembarangan. Dia mengimbangi Toou Po dengan namanya sendiri, Toou Po artinya mustika besar, sedangkan Siou Po artinya mustika kecil, pamanku itu metuk keranjang, di kerajaan kawan wanitanya banyak sekali dan dia termasuk orang raya, menghamburkan uang sebanyak seribu cil sehari bukan masalah baginya. Dia tampan seperti artis pemain sandiwara di panggung pertunjukan karena itulah Bibi Liu tergila-gila kepadanya. Sering Nona yang gemuk itu datang ke rumah kami pada jam 3.30 malam dan masuknya melompati tembok taman bunga yang ada di belakang, Memang aku yang merengek-rengek kepadanya agar diajarkan ilmu silat kemudian aku memang diwarisinya beberapa jurus, Toou Po itu ragu-ragu mendengar cerita Siou Po. Bagaimana dengan pamanmu sendiri? Apakah dia mengerti ilmu silat tanyanya? Siou Po tertawa lebar mendengar pertanyaan itu. Pamanku pandai ilmu silat asmara, Dia sering dipiting batang lehernya oleh Nona Liu, Tapi dia malah kesenangan bahkan ketika Nona itu mengangkat tubuhnya naik turun, Dia mendiamkan saja, Tapi pamanku itu memang lucu sekali, Sekali waktu aku pernah mendengarnya mengatakan, Nah, ini yang dinamakan anak mengangkat ayah, Mendengar kata-katanya Nona Liu ikut tertawa bahkan membalasnya dengan mengatakan ini belum apa-apa, Kelak pasti ada cucu yang menenteng kakeknya kata-kata Siou Po itu sebenarnya hanya sembarangan mengoceh, Dia sedang mempermainkan tosu itu yang karena peraturan agama tidak boleh berdekatan dengan kaum wanita, Tapi tosu itu tidak besar dia malah minta penjelasan yang lebih lanjut tentang Liu Yan. Dengan senang hati Siou Po melanjutkan ceritanya, Bibi Liu Yanku itu senang memakai sepatu sulam merah, Oh, Suhu, aku menduga kau pasti mencintainya. Benar bukan? Kapan saja kalau Suhu bertemu dengannya, Suhu boleh tidur dengannya dan aku yakin keesokan harinya dia tidak akan bangun lagi untuk selama-lamanya gusar sekali. Tosu itu mendengar rocehan si bocah, Dia memang tidak tahu Liu Yan sudah mati dan tidak mungkin bisa bangun kembali, Dan bocah itu memang sengaja mempermainkannya. Bocah cilik, kau mengoceh sembarangan bentaknya, Tapi dia mulai mempercayai keterangan yang diberikan oleh Siou Po. Perlahan-lahan dia menepuk perut Siou Po untuk membebaskannya dari totokan, Dan dia tidak berhasil karena tangannya menyentuh kita si Cap Ji Chin Keng yang disimpan Siou Po dibalik pakaiannya. Eh, barang apa itu tanyanya? Oh, ini uang yang aku curi dan ku bawa kabur dari rumah, Sahut Siou Po dengan hati tercekat ngaco. Mana mungkin kau membawa uang begitu banyak tanpa menunda waktu dia segera mengulurkan tangannya dan merogoh-rogoh tubuh Siou Po dan mengeluarkan bungkusan kitab itu. Ketika dah membukanya, saat itu juga dia jadi tertegun, kemudian wajahnya menjadi berseri-seri. Si Cap Ji Chin Keng Si Cap Ji Chin Keng kemudian tosu itu membungkus kembali kitab itu sampai rapi lalu dimasukkannya ke dalam saku pakaian, Kembali dia menjambah dada Siou Po dan diangkatnya tinggi-tinggi. Dari mana kau mendapatkan kitab ini tanyanya dengan suara garang? Sulit sekali menjawab pertanyaan itu, apalagi hati Siou Po sedang terkejut dan khawatir kehilangan kitabnya itu, Tapi untung saja otaknya cerdas sekali, dia menambahkan hatinya dan berusaha tertawa lebar. Kau menanyakan kitabku itu? Oh, ceritanya panjang sekali, akan memakan waktu lama untuk menceritakannya, Siou Po terus mengulur waktu, Selain ingin mendapatkan kebebasan, Siou Po juga berharap dapat merebut kitabnya kembali, Karena itu, dia perlu mengasah otaknya untuk mencari keterangan yang masuk akal. Cepat katakan. Dari mana kau mendapatkan kitab itu bentak tosu itu sekali lagi, siapa yang memberikannya kepadamu? Belum lagi Siou Po sempat menjawab pertanyaan itu, Dari kejauhan tampak serombongan Ho Sio sedang berjalan mendatangi tampaknya mereka capek, Keluhan dari biara Siou Lin Sye yang membantu Heng Ti mengusir para Ihama dari Tibet, Ketika dia menoleh ke arah barat, Ternyata dari sana juga sedang datang beberapa orang Ho Sio sehingga jumlahnya menjadi belasan orang, Bagus, seru Siou Po dalam hatinya, dia merasa senang, Tosu bangsat, biarpun kepandainmu lebih hebat lagi dari sekarang, Tidak mungkinkah sanggup melawan capek, Keluhan dari Siou Lin Sye cepat katakan bentak tosu itu. Ayo, cepat katakan sekarang tosu itu juga melihat munculnya beberapa orang Ho Sio dari arah timur, Barat dan Utara. Dia tidak memperdulikan orang-orang itu tapi dia bertanya kepada Siou Po. Mengapa beberapa orang Ho Sio itu datang kemari tampaknya Siou Po sudah memikirkan pertanyaan itu. Dengan senaknya dia menjawab, Para Ho Sio itu telah mendengar tentang kehebatanmu, Sekarang mereka datang untuk mengangkat kau menjadi guru, Sudah sampai di hadapan si Tosu dan sepasang muda-mudi itu. Bahkan Ho Sio yang usianya sudah lanjut dan aliasnya panjang langsung memberi hormat dan menyapa. Taisu, apakah Taisu ini Po Anto atau Aye Cuncia dari Liao Tong ketika itu tubuh Siou Po masih diangkat tinggi-tinggi oleh si Taisu, Tapi mendengar pertanyaan itu dia jadi tertawa terbahak-bahak, Menurutnya, pertanyaan itu aneh sekali. Po Anto atau artinya Tosu gemuk, sedangkan Aye Cuncia berarti Cuncia pendek, Cuncia adalah sebutan suci bagi para pengikut Buddha, Tetapi kenyataannya Tosu itu bertubuh tinggi kurus, Apakah Ho Sio itu matanya buta? Tidak. Terang dia bisa melihat lalu, Mengapa ada menyebut Tosu itu dengan sebutan yang demikian menggelikan? Ataukah Ho Sio itu sengaja mengejeknya? Tosu itu menggelengkan kepalanya? Betul. Akulah Po Anto atau Aye Cuncia. Kalian bisa mengetahui namaku, Hal ini berarti kalian bukan orang sembelarangan nah, Taisu, siapakah kau sebenarnya gelar lolap tengsim dari Sio Lim Sie, Sahut Ho Sio beralis panjang itu, Kedudukanku di dalam biara sebagai ketua dari ruang Tatmo Ih. Dan ke-17 suhu ini rekan-rekan lolap yang juga anggota ruang Tatmo Ih. Sedang mendatangi itu dan berseru, Lebih baik kalian menggelinding pergi dari sini, Jangan ganggu aku dengan segala macam kerewelan suaranya yang keras bergema di sekitar lembah itu, Kedengarannya penuhi bawah. Rombongan ke-18 lohan dari Sio Lim Sie itu tidak menghiraukan seruannya, Mereki seakan tidak mendengar apa-apa. Para lohan itu terus mendaki ke atas dan tidak lama kemudian aku tidak pernah menerima murid, Katanya mendengar pertanyaan itu, Tosu itu segera menjawab dengan suara lantang. Kemudian dia yang menghadap ke arah para Ho Sio Yan Oh Seru Tosu itu yang nadanya tidak garang lagi seperti sebelumnya, Kiranya 18 lohan dari Tatmo Ih telah berkumpul di sini, Aku hanya seorang diri, tidak bisa aku melayani kalian semua, Teng Sim segera merangkapkan sepasang tangannya, Di antara kita satu dengan yang lain tidak terlibat permusuhan atau persengketaan apapun, Bahkan kita sama-sama merupakan pengikut Buddha. Bagaimana Taisu bisa mengatakan soal perkelahian katanya dengan nada sabar kedua cuncia gemuk dan kurus dari Liao Tong mempunyai nama yang terkenal sekali karena ilmu silatnya yang lihai, Kami justru merasa kagum sekali, Kami juga merasa gembira atas keberuntungan kami dapat bertemu dengan Taisu di sini. Setelah Teng Sim selesai berkata, Ketujuh belas rekannya yang lain segera memberi hormat sehingga Tosu itu repot membalas penghormatan mereka. Untuk apakah kalian datang ke Ngorgo Taisan ini tanya Tosu itu kemudian. Teng Sim tidak menjawab pertanyaan Aye Cuncia, Dia malah menunjuk kepada Siopo. Si Cung kecil ini mempunyai hubungan yang erat dengan gara Siolim Siye kami, Oleh karena itu, kami mohon sedilakirannya Taisu bermurah hati membebaskannya, Aye Cuncia memperhatikan Hwasyu itu. Dia tampak keragu-ragu. Tapi pihak lawan adalah ke-18 lohan yang sudah terkenal dari Siolim Siye, Sedangkan dia hanya seorang diri, Sanggupkah dia melawan mereka? Tentu lain halnya kalau mereka berkelahi satu lawan satu. Baiklah, sahutnya kemudian, Dengan memandang wajah Taisu, Aku akan melepaskannya, Tosu itu langsung menurunkan tubuh Siopo setelah itu dia menepuk perut bocah itu untuk membebaskan totokannya. Begitu berdiri tegak, Siopo mengulurkan tangannya ke hadapan Tosu itu. Mana kitabku katanya, Kitab itu merupakan pemberian sahabat dari 18 suhu ini Agar aku membawanya ke Siolim Siye dan akan diserahkan kepada Hang Tio Gara itu. Apa tanya Aie Chun Siagusar apa hubungannya kitab ini dengan pihak Siolim Siye? Pokoknya kau telah merampas kitab milikku sahut Siopo dengan berani kitab itu diserahkan oleh seorang suhu tua yang meminta aku menyerahkannya kepada seseorang. Urusan ini penting sekali, biar bagaimana kau harus mengembalikan kitab itu kau mengoceh tidak karuan kata Tosu itu yang langsung mencelat ke bawah untuk turun gunung. Tiga orang Hwasyo Siolim Siye segera lompat ke depan dengan tangan terulur guna menyambar orang itu. Aie Chun Siye tidak ingin melayani, dia menggeser tubuhnya ke samping untuk menghindarkan diri. Tubuhnya tinggi kurus, meskipun tampaknya kaku tapi gerakannya justru gesit dan lincah sekali walaupun sambaran tangan ketiga Hwasyo itu lihai sekali namun tidak mengenai sasarannya. Menyaksikan keadaan itu, empat orang Hwasyo lainnya segera turun tangan, mereka menghambur ke depan untuk menghadang dengan merentangkan kedua tangannya. Terdengar seruan nyaring dari mulut Aie Chun Chia, kedua tangannya didorongkan ke depan dengan jurus Ngo Teng Ke San, setelah itu dia mencelat lagi. Keempat Hwasyo itu berusaha merintangi kembali mereka menyerang serentak ketika mereka menangkis, merasa tenaga tolakan lawan keras sekali sedangkan si Tosu merasa serangan yang dilancarkan keempat Hwasyo itu berbeda-beda, dua yang di kiri menyerang dengan tenaga yang kuat, sedangkan dua yang di kanan menyerang dengan tenaga lunak, begitu lunaknya sehingga mirip membentur tumpukan kapasah. Seru Tosu itu dalam hatinya, aku sudah mendengar bahwa ilmu silat si Olin Pai Lihai sekali, sekarang aku telah membuktikannya sendiri mereka benar-benar tidak boleh dianggap penteng. Tosu itu segera berusaha membebaskan diri, tapi tiga Hwasyo lainnya sudah mendesaknya dari belakang. Dia menjejakan kakinya di atas tanah untuk mencelat ke atas dan menghindarkan diri dari serangan empat kepalan tangan. Sembari melompati dia menolahkan kepalanya ke belakang. Ternyata serangan yang dilancarkan mereka memang berbeda-beda dan dari arah yang berlawanan pula, itulah serangan cengkeraman naga, kuku harimau, dan cakar garuda. Diam-diam hatinya merasa jari dia tidak berani berlaku ayah dia memutar tubuh sambil melompat ke arah si Opo untuk menyambar bocah itu dengan tangan kanannya, setelah mendarat di atas tanah, dia membentak dengan nada bengis. Kalian ingin melihat dia mati atau hidup gerakan Tosu itu cepat sekali dan tahu-tahu si Opo telah tercikal olehnya. Kedelapan belas lohan dari si Olimsia itu segera mengambil posisi mengurung. Teng Sim merangkapkan sepasang tangannya dan berkata, Kitab Shutsu ini merupakan kitab yang sangat penting, oleh karena itu, kami mohon sudilah Taisu mengembalikannya. Dengan demikian Taisu telah mendirikan pahala, atas itu, kami semua juga akan merasa bersyukur dan berterima kasih. Si Aye Chun Tia mengangkat tubuh si Opo tinggi-tinggi, tangannya yang sebelah lagi mengancam batok kepala bocah itu, Tosu itu tidak menghiraukan Teng Sim, malah tanpa berkata apa-apa lagi, dia membawa si Opo lari ke arah utara. Ancaman itu hebat sekali, seandainya pihak si Olimsia memaksakan kehendak mereka untuk meminta kembali kitab si Cap Ji Chiang Teng, Maka dia akan menghajar batok kepala si Opo agar mati seketika. Dalam keadaan seperti ini, beramai-ramai mereka menyebut nama Seng Buddha kemudian mundur serempak untuk membuka jalan. Tosu itu langsung berlari sambil membawa si Opo. Gerakannya gesit dan cepat tujuannya ke arah utara. Meskipun sempat ragu-ragu, akhirnya ke-18 lohon dari si Olimsia itu menyusul juga, Mereka segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh agar tidak ketinggalan terlalu jauh atau kehilangan jejak orang yang disusul itu. Pada saat itu, Seng Ji juga sudah lari menyusul biar dibebaskan totokannya oleh salah seorang Hwasyu. Saking khawatirnya, dia berlari kencang sekali. Tapi dia mengalami kesulitan untuk mengejar apalagi menyusul Tosu itu, Hal ini karena dia kalah tenaga dalam disebabkan usianya yang masih muda. Gadis cilik itu bingung sekali sehingga tanpa sadar dia menangis, namun tidak menghentikan langkah kakinya. Sebaliknya, di sebelah depan, para Hwasyu itu juga belum berhasil mengejar Raiye Chunchia. Tidak lama kemudian, baru tampak Aye Chunchia membawa Xiaopo mendaki puncak sebelah utara, Para Hwasyu tetap mengejarnya, hanya ada satu jalan untuk mendaki puncak itu dan sempit pula, Karena itu, mereka terpaksa berlari dengan antri atau berbaris satu per satu. Ketika Song Ji menyusul sampai di kaki bukit itu, tenaganya sudah habis. Dia mendengarkan kepalanya untuk melihat ke atas, tampak puncak bukit itu bagai menyusup ke dalam gumpalan awan yang tebal. Hatinya khawatir sekali, kalau Tosu itu sampai tergelincir tamatlah riwayatnya bersama-sama Xiaopo, Tidak jadi masalah kalau hanya Tosu itu yang mati, tapi, bagaimana kalau Xiaopo yang... Ketika gadis cilik ini sedang melihat ke atas, tiba-tiba terdengarlah suara yang bergemuruh, Disusul dengan berloncatannya para Hwasyu, rupanya dari atas bergelim dengan puluhan batu yang ukurannya berbeda-beda. Tentunya Aye Chunchia mendupak batu di sana-sini agar para Hwasyu itu mengalami kesulitan mengejarnya. Di antara para Hwasyu itu, Tengkong tertinggal di bagian paling belakang, lukanya yang terjadi karena bertarung dengan Hang Hukok masih belum sembuh betui, tenaganya jadi jauh berkurang. Hang Tio teriak Song Ji memanggilnya, Hang Tio Tengkong menoleh, kemudian dia menghentikan langkah kakinya, dihampirinya Song Ji yang tampaknya sudah letih sekali dan tampangnya menyiratkan kekhawatiran, Tengkong segera menghiburnya. Jangan cemas, tidak mungkin dia mencelakai Kong Cumu katanya, setetah itu dia menarik tangan gadis cilik itu. Dia tidak merasa jengah, pertama karena usia Song Ji masih belia, kedua gadis itu juga memerlukan bantuannya, dengan ditarik olehnya, Song Ji bisa mendaki terus. Bagi Song Ji, keadaan dirinya ibarat seorang yang terombang ambing di tengah lautan dan tiba-tiba menemukan selembar papan untuk dijadikan pegangan sehingga perasaannya menjadi agak lega. Hang Tio, kembali Song Ji bertanya, benarkah dia tidak akan mencelakai Kong Cu? Tidak, tidak mungkin, sahut Tengkong yang terpaksa menjawab demikian meskipun dia tahu ta'aye cuncia kejam sekali. Puncak yang mereka daki merupakan puncak bagian selatan, Lam Tai dari Ngorgo Tai San dapat dimengerti bahwa puncak itu membahayakan tapi untungnya jalan tidak terjal hanya berkelok-kelok sehingga akhirnya Tengkong dapat juga menyusul rekan-rekannya. Tampak mereka tengah mengurung sebuah kuil dapat dipastikan bahwa aye cuncia sudah membawa siaupo ke dalam kuil tersebut. Ngorgo Tai San mempunyai lima puncak dan setiap puncak terdapat sebuah kuil. Di puncak gunung itu bersemayam seorang tokoh bodhisattva yakni Buncu Peol Set. Dari sanalah dahulu kala Seng Dewi menyiarkan khotbahnya. Kelima puncak itu masing-masing dididami seorang tokoh bodhisattva atau Buncu Peol Set yang berlainan hal ini karena Buncu Peol Set memiliki kepandayan yang tinggi sekali dan sering memperlihatkan wujud yang berlainan di bagian Tong Tai, yakni puncak sebelah timur. Ada sebuah kuil yang bernama Bong He Si yang dipuja Cong Beng Buncu. Di Tiong Tai, puncak yang terletak di tengah-tengah, yakni puncak Cui Giam Hong, ada kuil bernama Yau Kau Si yang dipuja di sana ialah Jitong Buncu. Di Sitai, yakni puncak barat atau lebih terkenal dengan nama puncak Kua Goat Hong, terdapat kuil Hoat Luisi dan di Lentai, puncak selatan atau disebut juga puncak Kim Siao Hong, Terdapat kuil Pou Chi Si dan yang dipuja di sana adalah Tihui Buncu. Yang terakhir inilah yang didatangi para Hoasyo karena mengikuti jejak Aye Chun Chia. Kong Cu Kong Cu teriak Song Ji begitu berkumpul dengan para Hoasyo lainnya. Dari dalam kuil tidak terdengar sahutan apa-apa, hati Song Ji jadi pegang, dia mengkhawatirkan keselamatan Xiaopo. Karena itu, dia langsung menghambur ke depan untuk memasuki kuil jangan cegah tengkong sambil mengulurkan tangannya untuk menarik Song Ji. Tapi Song Ji lincah sekali, tengkong tidak berhasil mencekalnya, dia lari terus ke dalam pendopo, tampak Aye Chun Chia sedang berdiri dengan tangan kiri memegang Xiaopo. Kong Cu teriak Song Ji. Apakah tosu jahat itu mencelakaimu jangan khawatir sahut si bocah nakal, tidak mungkin dia berani mengganggu seujung rambutku, Aye Chun Chia marah mendengar kata-katanya. Siapa bilang aku tidak berani tanyanya dengan suara garang. Xiaopo memang pemberani dia malah tertawa lebar. Kalau kau mencelakai aku, katanya, walaupun hanya seujung rambutku saja, nanti kau akan diringkus oleh ke-18 lohon di depan sana dan kau akan dibuat menjadi manusia gemuk dan keit. Kalau hal itu sampai terjadi, celakalah kasa umur hidupmu. Bisa-bisa kau malah pulang ke asalmu, tampak Aye Chun Chia terkejut setengah mati. Apa katamu tanyanya, puiang kasa ku bagaimana kau bisa tahu? Xiaopo mengawasi Tosu di depannya, sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Kata-katanya tadi hanya ingin mempermainkan si Tosu dan menggertaknya saja, tidak taunya dia malah mengetahui buruk di dalam hati si Tosu. Tapi pada dasarnya dia memang pandai melihat mimik wajah orang, tentu saja aku tahu, jawabnya sembarangan. Setelah melihat si Tosu cemas sekali, dia sengaja memperlihatkan senyuman ejakan. Aye Chun Chia berusaha menenangkan dirinya, mereka pasti tidak sanggup melakukannya, sahutnya masih dengan nada yang garang. Meskipun demikian, Xiaopo dapat merasakan tangan Tosu itu agak bergetar. Mereka memang tidak tahu, tapi lain halnya dengan Giyok Liam Kaisu, kata Xiaopo. Asal mereka pergi ke Cheng Liang Si untuk menanyakannya, mereka pasti akan tahu, hati Aye Chun Chia semakin tercekat. Giyok Liam Tai Su ada di Cheng Liang Si tanyanya. Xiaopo menganggukan kepalanya. Kalau kau tidak percaya, pergilah kau ke sana dan buktikan sendiri. Di sana kau akan mendapat kenyataan, tiba-tiba Aye Chun Chia menjadi gursar. Untuk apa aku ke sana katanya dengan suara keras, walaupun harus mati, aku tidak akan ke sana. Kitab si Cap Ji Chin Teng itu, Giyok Liam Tai Su yang memberikannya kepadaku, kata Xiaopo. Meskipun kau tidak menemuinya, dia pasti akan mencarimu. Aye Chun Chia mendadak bersikap seperti orang kalap. Dengan kaki kanannya, dia mendupak sebuah batu besar yang terdapat di depannya sehingga tembok kuil itu retak dan pasir-pasir berhamburan. Kemudian dia berkauk-kauk dengan keras. Kalau Giyok Liam Tai Su datang ke puncak gunung ini, aku yang akan membunuhnya terlebih dahulu. Kata-kata ku berat seperti gunung Gotasan ini sekali aku mengucapkannya. Aku akan melaksanakannya. Di dalam hatinya Xiaopo mengeluh. Celaka. Aku telah salah bicara, entah mengapa dia begitu membenci Giyok Liam Tai Su, kalau Hwesiu itu benar-benar datang ke puncak gunung ini, jangan-jangan jiwaku sendiri sulit dipertahankan lagi. Untuk apa kau ikut kemaritanya Aye Chun Chia kepada Song Ji yang sejak tadi mendengarkan percakapan di antara mereka berdua, apakah kau juga sudah bosan hidup dengan Kong Chu? Aku telah berjanji sehidup semati, sahutnya dengan berani kalau kau mencelakai dia, aku akan mengadu jiwa denganmu, setan alas teriak si Tosu. Apa sih keanahan bocah ini? Haha, bocah cilik, apakah kau mencintainya wajah Song Ji menjadi merah pada mendengar pertanyaan Tosu, untuk sesaat gadis itu membungkam, sejenak kemudian dia baru berkata, Kong Chu orang baik, sedangkan kau jahat, bersamaan dengan ucapan Song Ji, ke-18 lohon di luar kuil memperdengarkan suara pujian. Amitabha 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 Buddha Maha Pengasih dan Penyayang mendengar pujian itu, wajah si Tosu jadi pucat pasi kembali terdengar suara kedelapan lohon dari Syao Lin Sia itu, kali ini ditujukan kepada Tosu. Aye Chun Chia Bebaskanlah si Tosu kecil itu dan kembalikanlah kitabnya tubuh Aye Chun Chia bergetar Tosu itu melepas cekalan tangan kirinya. Dengan demikian, Syao Po jadi bebas, kemudian dia menutupi kedua pelinganya dengan sepasang tangannya, hal ini karena suara para Ho Siu itu seakan memekatkan gendang pelinganya dan dia tidak suka mendengarnya. Peluang itu digunakan Song Ji untuk memeluk dan mengangkat tubuh Syao Po yang kemudian dibawanya kabur. Aye Chun Chia melihat perbuatan Song Ji. Tosu itu segera mengulurkan tangannya untuk mencengkeram, tapi mengalami kegagalan gerakan tubuh Song Ji lincah dan licin seperti seekor belut. Tetapi Tosu itu memang lihai sekali ketika dia menjambak untuk kedua kalinya, Song Ji tidak dapat menghindar lagi, dan langsung mencengkeram. Lagi-lagi terdengar suara pujian para Ho Siu di luar kuil. Amitabha Amitabha Buddha Maha Pengasih dan Penyayang Aye Chun Chia, kau seorang tokoh berkenamaan di dunia Buen, sekarang kau melayani seorang gadis cilik, apakah kau tidak takut dirimu akan menjadi bahan tertawaan? Pertanyaan itu diajukan dengan nada yang penuh kesabaran, Syao Po yang mendengarnya merasa kurang puas, dia merasa sikap para Ho Siu itu terlalu lunak. Kembali hati Aye Chun Chia bagai ditikam mendengar ucapan itu. Hawa amarah dalam dadanya seakan meluap-luap. Kalau kalian tetap menggunakan ilmu siluman itu, teriaknya keras kepada para Ho Siu itu. Awasi aku tidak akan berlaku sungkan lagi. Aku akan mengambil tindakan tegas. Aku akan membunuh bocah ini kemudian merusak kitabnya, aku ingin tahu, apa yang dapat kalian lakukan ternyata ancaman itu berhasil. Para Ho Siu itu langsung berhenti mengeluarkan suara pujiannya. Aye Chun Chia, terdengar suara tengkong bertanya, apa yang kau inginkan agar kau mau melepaskan bocah itu dan mengembalikan kitabnya. Asal kalian berjanji tidak mengganggu aku lagi, aku segera melepaskan bocah ini, sahut Aye Chun Chia. Tetapi mengenai kitabnya, maaf, aku tidak bisa mengembalikannya. Sebenarnya para Ho Siu itu membungkam, tentu merek sedang berpikir keras. Aye Chun Chia kembali menotok jalan darah Siaipo dan Song Ji, kemudian melihat ke sekitarnya yang sunyi sekali, dia ingin mencari jalan untuk meloloskan diri, justru pada saat itulah tampak kedelapan Ho Siu itu berjalan mendekai tempatnya. Lima orang Ho Siu memisahkan dirinya di sebelah kiri, lima lainnya di kanan, mereka mengambil sikap mengepung. Melihat hal itu, Aye Chun Chia jadi mendongkol sekali. Kalau kalian berani, mari kita bertarung satu lawan satu teriaknya, dengan satu per satu, kalian boleh menguji kepandaianku sekalipun kalian menghadapi aku secara bergiliran, aku tidak takut tengkong merangkapkan kedua tangannya. Maafkan kami katanya, maaf kalau sikap kami kurang hormati kami akan maju bersama-sama. Aye Chun Chia mengangkat kaki kirinya untuk dijejakan di atas kepala Siaipo. Kemudian dia yang mendengus dingin, hektometer. Hektometer dia bermaksud memperingatkan, asal Ho Siu itu maju lagi, terlebih dahulu dia akan membunuh Siaupo. Siaupo tercekat hatinya dan cemas ketika mencium bau busuk dari sepatu Tosu itu, tiba-tiba saja pikirannya menjadi gelap sehingga dia tidak tahu bagaimana harus menyelamatkan diri, Totokan Tosu itu membuatnya tidak bisa berkutik. Seng Ji juga tidak berdaya, bersama-sama Kong Chunya, dia memperhatikan Aye Chun Chia yang sedang mengawasi para Ho Siu dengan tatapan tajam, semuanya berdiam diri untuk memutar otaknya. Mati Siaupo jelalatan di sekitar pendupo. Dia ingin mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian Tosu dan dengan demikian para Ho Siu itu dapat maju sering tak menolongnya, dia sengaja menghindarkan diri dari tatapan Tosu yang tajam. Tapi, karena kaki Tosu itu ada di atas kepalanya, Siaupo tidak leluasa melihat ke sekitarnya kecuali keluar justru pada saat itulah dia melihat sebuah batu besar berbentuk kura-kura di luar kuil, di punggung arca kura-kura itu terdapat sebuah batu lainnya yang penuh dengan ukiran huruf, selain itu, dia tidak bisa melihat apa-apa lagi, tapi dasar otaknya memang cerdas, batu itu saja sudah cukup baginya untuk memikirkan sebuah akal. Eh, ayah suhu demikian katanya, kau lihat ayahmu tengah mendekam di halaman dengan punggungnya menggendong sebongkah batu besar yang beratnya mungkin mencapai ribuan kati, tidakkah dia terlalu capek? Kalau kau tidak cepat-cepat menolongnya, kau sungguh anak yang tidak berbakti apa yang kau maksudkan dengan ayahmu mendekam di halaman luar bentak Tosu itu. Jangan ngoceh sembarangan Siaupo tidak memperdulikannya, dia hanya bertanya. Kitab si Capji Cinkeng terdiri dari delapan jilid, kau hanya mendapatkan satu, masih sisa tujuh lainnya. Apa gunanya kalau hanya memiliki satu jilid saja di mana tujuh jilid lainnya? Tanya Tosu itu segera. Apakah kau mengetahuinya? Tentu saja aku tahu. Sahut Siaupo kalem. Di mana tempatnya? Tanya Tosu itu dengan nada mendesak lekas. Beritahukan kepada aku, kalau tidak aku akan menginjak batok kepalamu biar jadi bubur tadinya. Aku tidak tahu. Sahut Siaupo. Baru saja aku mengetahuinya, baru saja kau mengetahuinya tanya si Tosu bingung. Apa maksudmu? Di punggung arca kura-kura itu terdapat banyak ukiran hurufnya. Siaupo tidak tahu apa bunyinya, sebab dia buta huruf, karena itu dia pura-pura membaca dengan perlahan-lahan. Kitab si Cap Jicinkeng semuanya terdiri dari delapan jilid. Kitab yang pertama terletak di Provinsi Holem, entah di kuil apa atau gunung apa, sebab ada beberapa huruf yang tidak aku kenal. Huruf-huruf mana tanya Aie Cuncia yang ikut memperhatikan punggung kura-kura itu. Toh semua tulisannya jelas sekali Siaupo tidak menjawab pertanyaannya, dia masih memperhatikan punggung kura-kura itu dengan seksama. Kitab yang kedua terletak di Provinsi Sosei di Gunung Pitkisan, kembali dia pura-pura membaca. Entah dalam lihara apa. Suhu, dua huruf itu aku tidak kenal, ukirannya pun samar-samar kepandayanmu tinggi dan kau pun berpendidikan tinggi, coba kau kesana melihatnya sendiri. Aie Cuncia percaya dengan kata-kata Siaupo dia mengangkat tubuh bocah itu dan dibawanya ke dekat batu kura-kura itu. Tetapi huruf yang terukir di batu itu adalah huruf Toanji. Dia sendiri tidak mengerti huruf model itu. Kitab yang ketiga terletak di Provinsi Sucuan wilayah kota Sengteo, tapi apa nama gunungnya aku tidak tahu. Aku tidak kenal huruf-huruf itu, kata Siaupo yang melanjutkan bacaannya. Memang Aie Cuncia pernah mendengar tentang kitab si Cap Jicinkeng yang terdiri dari delapan jilid, dan ke delapan jilid kitab itu harus disatukan baru ada gunanya, tetapi di mana adanya kitab-kitab tersebut, dia sama sekali tidak tahu, itulah sebabnya dia percaya dengan ocehan Siaupo. Dia segera menggeser kakinya dari kepala si bocah dan membangunkannya. Di mana tersimpan kitab keempat tanyanya. Siaupo pura-pura mengawasi batu itu. Dia menolahkan kepala ke kanan ke kiri, kemudian menggeleng beberapa kali. Aku tidak dapat melihat hurufnya dengan tegas, sahutnya Aie Cuncia menenteng tubuh bocah itu dan dibawanya maju tiga langkah sehingga jarak mereka dengan batu itu semakin dekat. Kemudian dia menatap Siaupo lekat-lekat seakan bertanya dengan sinar matanya. Aduh, kepalaku gatel sekali teriak Siaupo tiba-tiba, apa katamu tanya Tosu itu? Kubil ini banyak kutunya, ada kutu yang lompat ke atas kepalaku, sahut si bocah yang cerdik. Dia menggigit kulit kepalaku sehingga aku kegatalan, Aie Cuncia, coba kau cari dan tangkap kutu itu. Kepalaku gatel sekali sehingga aku tidak dapat melihat dengan jelas, Aie Cuncia membuka kopiah bocah itu, kemudian mengacak-acak rambut Siaupo dengan jari tangannya yang panjang-panjang. Maksudnya tentu ingin mencari kutu yang dikatakan Siaupo. Bagaimana? Apakah gatainya sudah berkurang belum, sahut Siaupo? Air, air, kutu itu pindah ke sebelah kiri, sedangkan kau menggaruk sebelah kanan. Ya percuma saja, gatelnya semakin bertambah-tambah, Aie Cuncia menggaruk sebelah kiri, eh, eh seru si bocah sekali lagi, eh, dia pindah ke bawah, di dekat tengkuk. Apakah kau melihatnya Aie Cuncia memperhatikan Tosu itu bukan orang toloi? Dia langsung menyadari bahwa Siaupo sedang mempermainkannya. Tapi dia ingin mengetahui bunyi huruf-huruf yang tertera di atas batu itu, karena itu, dia menepuk punggung Siaupo untuk membebaskan jalan darahnya, kecuali itu dia pun meletakkan tangan kirinya di atas bahu bocah itu agar dia tidak melarikan diri. Nah, kau garuk saja sendiri katanya karena tidak ingin dipermainkan terus oleh Siaupo. Aduh, kutu ini jahat sekali. Mungkin sudah ada tiga tahun dia tidak pernah menghisap darah manusia. Tadinya dia pasti pendek gemuk dan sekarang dia menjadi kurus kering, sialnya dia menumpahkan kemarahannya kepadaku dan menggigit aku habis-habisan sembelari berkata, Siaupo menyusupkan tangannya kebalik pakaian dan menggeruk di sana-sini. Aie Cuncia tahu, secara tidak langsung bocah ini sedang menyindirnya. Tapi dia membiarkan saja Tosu itu pura-pura tidak tahu. Dia hanya bertanya kembali, di mana letaknya kitab yang keempat. Kitab yang keempat terletak di Provinsi Hilem, di Gunung Siong, sahut Siaupo yang menghentikan ucapannya sejenak dan berpura-pura memperhatikan ukiran di punggung kura-kura itu dengan serius, entah gunung apa, di dalam kuil Siaulim Sie, betat, entah apa ih. Apa seru Aie Cuncia terkejut disimpan dalam kuil Siaulim Sie, ruang tatmuih sengaja Siaupo memberikan keterangan yang ngawur itu, karena dia melihat kenyataan bahwa Aie Cuncia tidak suka terhadap para hosyo dari Siaulim Sie dan dia yakin Tosu itu tidak berani menyatroni ruang tatmuih yang terdapat dalam kuil Siaulim Sie. Entahlah, pokoknya tulisannya tatmentah apa ih, sahutnya, eh, Aie Cuncia, kalau kau tahu semua tulisan ini, untuk apa kau menyuruh aku memacanya? Kalau kau buta huruf, katakan saja terus terang. Ah, aku tahu sekarang. Tentunya kau sedang menguji aku, bukan sayangnya banyak huruf yang aku tidak tahu, Tosu itu diam saja. Rona wajahnya berubah-ubah. Hal ini membuktikan bahwa dia merasa jengah beberapa kali dia melirik ke arah para hosyo dari Siaulim Sie, tentunya hatinya merasa bimbang. Siaupo memperhatikan sikap Tosu dengan seksama, dia juga melirik ke sekitarnya, lalu diam-diam dia menarik keluar pisau belatinya dari dalam kaos kakinya untuk disimpan di dalam sakunya, gerakannya lincah sekali. Di mana tersimpan jilid yang kelima tani Aie Cuncia kemudian, perihal Siaulim Sie yang merupakan sebuah partai perselatan terbesar yang ada di dunia Kangou, sebenarnya Siaupo mendengar dari mulut Hataihu. Selain itu, dia juga tahu Butong Pai dan Kongtong Pai pun termasuk partai perselatan yang besar dan ternama, sebab si nenek sihir pernah berusaha meyakinkan Hei Kongkong bahwa dirinya berasal dari partai Butong Pai, sedangkan Hei Kongkong sendiri berasal dari Kongtong Pai. Itulah sebabnya dia segera memberitahukan bahwa atas punggung kura-kura itu tertulis bahwa kitab lima ada di partai Butong Pai dan kitab keenam ada di Kongtong Pai. Mendengar keterangannya, wajah Aie Cuncia yang sudah muram berubah semakin kelam. Kemudian dia menanyakan tentang kitab yang ketujuh dan yang terakhir. Kitab yang ketujuh didapatkan oleh keluar bok yang ada di Inlam, Sahut Siaupo, dia mengcerdik dan tidak kenal takut. Dan kitab yang kedelapan, katanya ada di dalam istana yang sebut Pengsi Ong Hau yang ada di Provinsi Inlam juga, Siaupo sengaja menyebut bok Ong Hu, karena dia sangat benci kepada Pet Hon Hang yang pernah menyakitinya, dia berharap Aie Cuncia akan datang ke sana dan menimbulkan kesulitan bagi mereka, karena itu pula, dia sekalian menyebut Pengsi Ong Hu. Mendengar keterangan tentang tempat tersimpannya kitab kedelapan, Aie Cuncia agak heran. Kau mengatakan kitab yang kedelapan ada di dalam isana Pengsi Ong Hu, tanyanya menegaskan entahlah, Pengsi Ong Hu atau bukan, Sahut Siaupo. Aku tidak begitu kenal dengan huruf-hurufnya, Ngaco Benta Aie Cuncia dengan ada garang, batu berukiran itu setidaknya sudah berusia seribu tahun, sedangkan berapa usia gosem kui sekarang? Di atas batu berusia seribu tahunan, mana mungkin terukir nama Pengsi Ong memang warna batu serta kura-kura itu sudah tua dan berlumut pula, dalam hal ini, dasar usia Siaupo masih terlalu muda, dia tidak pernah berpikir sejauh itu. Menyebut nama berbagai partai, memang masih bisa diterima, tapi menyebut namanya gosem kui, lain sekali ah, celaka-celaka, kelunya dalam hati, dia insyaf atas kekeliruannya, dasar otaknya cerdik, dia tidak jadi panik, dengan tenang dia berkata, Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak kenal semua huruf itu, kalau sekarang ada Pengsi Ong, mungkin saja zaman dulu ada Ka Si Ong, Miao Si Ong atau Ku Si Ong, Oh, Aie Cuncia, biar aku katakan terus terang kepadamu, huruf-huruf miring kesana sini, banyak sekali lekukannya, kainannya jadi sulit dikenali kau sendiri mengamang-mengerti, mengapa kau tidak membacanya sendiri kalau memang tidak tahu, Katakan saja tidak tahu, tidak usah berpura-pura, di depan ada para hosyo yang semuanya berpendidikan tinggi, kalau di depan mereka kau membaca secara serampangi apakah kau tidak takut menjadi bahan tertawaan? Kata-kata kau, Miao dan Ku yang diucapkan Si Ong Po tadi artinya anjing, kucing dan kura-kura. Sengaja Si Ong Po menyebutkan kata-kata itu untuk mempermainkan si Tosu. Aie Cuncia membungkam. Rona wajahnya kembali berubah-ubah. Memang benar apa yang dikatakan Si Ong Po? Kali ini dia tidak menjadi marah. Malah ia menganggukan kepalanya. Memang benar aku tidak kenal satu huruf-huruf yang seperti cacing itu, ujarnya kemudian, jadi, kemungkinan itu bukan huruf pengsi Ong, Lalu bagaimana dengan huruf-huruf selanjutnya sungguh berbahaya keluh Si Ong Po dalam hatinya? Untung aku bisa mengelabuinya sekarang. Aku harus menggunakan kata-kata yang biasa dan ucapan yang manis agar hatinya menjadi tenang. Tadi dia mengatakan tentang pulau Chaua yang sama dengan Sin Leong Tu, dia juga kenal dengan si Gendut Li Uyan, kemungkinan dia berasal dari Sin Leong Kau. Dengan membawa pikiran itu, Si Ong Po segera menelengkan kepalanya dan berpura-pura memperhatikan batu berukiran itu lagi. Huruf-huruf yang ada di bawah mirip dengan tulisan Si U, Umur, serta huruf Tian, Langit, katanya kemudian Nayah. Tian apaya tampaknya A Ye Chun Chia tertarik sekali dengan keterangannya. Coba lihat yang tegas katanya memerintahkan huruf Si U dan Tian, lalu apalagi tampaknya mirip dengan huruf Chi, kata Si Owo. Ah itulah huruf Si U Itian Chi mendengar keterangan itu, tiba-tiba wajah A Ye Chun Chia jadi berseri-seri, Si U Itian Chi artinya berusia panjang seperti langit, dia sampai menggosok-gosokkan kedua tangannya. Benar, benar serunya gembira, apa tulisan lainnya huruf-huruf ini sudah tua dan aneh pula, kata Tia U Po. Sungguh susah mengenalinya, ya, ya, ada huruf Hang, ada tiga huruf Hang Kau Chu, ada juga dua huruf Sin dan Liong, nah, lihat ini. Ada huruf Intong Kong Tai, artinya kepandayan yang dasyat, tiba-tiba si Tosu berjingkrak kegirangan. Benarkah Hang Kau Chu demikian beruntung sehingga usianya sama dengan usia langit? Katanya, benarkah hukiran ini sudah tua sekali umurnya di batu ini terdapat peringatan bagi Kaisar Tong Kai Cong Li Si Bin. Beliau memerintahkan Chin Siok Po beserta Tia Kau Kim membuat batu peringatan ini. Di sini pun, tertera jelas nama guru besar atau penasehat agung zaman dinasti itu, yakni Kun Su Chi B. O. U Kong yang pandai meramal kejadian yang akan terjadi seribu tahun mendatang ataupun seribu tahun yang telah lalu. Beliau telah meramalkan bahwa pada seribu tahun kemudian akan muncul seorang Hang Kau Chu, yakni ketua seti agama dari Sin Liong Kau yang kesaktiannya bagai dewa dan usianya panjang seperti usia langit. Siopo mengetahui nama-nama Kaisar seperti menteri-menteri besar di jalan dahulu kala karena sering menonton pertunjukan wayang orang ketika masih di Yang Chiu. Dia sendiri tidak menyangka ocahannya itu akan berhasil mengelabui tosu itu sedangkan tentang kesaktian dan kesetiaan para pengikut Hang Kau Chu, Siopo mendengarnya di rumah keluarga Chung ketika Cheong Lo Sam berbicara dengan rekan-rekannya. A. Ye Chun Chia menggaruk-garuk kepalanya dengan mulut melongo. Entap di belakang batu itu masih terdapat tulisannya atau tidak kata Siopo kemudian. Ya, mungkin saja, kata A. Ye Chun Chia yang tertarik sekali dia segera berjalan ke belakang bat itu untuk memeriksanya.